Assalamualaikum, saya menjawab pertanyaan yang masuk masalah racet yang ditanyakan sebenarnya itu kayak racet, ini nanti saya sempatkan pertanyaannya jadi disitu menanyakan bagus mana ya toolset ya toolset racet ukuran setengah dengan 1 per 4, nah itu bagusan mana? jawabannya bagusan ukuran setengah, itu fix jawabannya ya jawaban, kalau ingin anda tahu cepat jawabannya bagusan ukuran setengah nah tapi disini saya akan menjelaskan supaya kita tidak menduga bagaimana ya perbedaannya itu apa setengah dengan 1 per 4, perbedaannya itu apa saja terus kenapa kalau bisa dibilang bagus setengah, kan harus tahu nah ini saya kasih contoh sedikit, disini saya nyontohin racet, dimaksud racet itu yang kayak gini nah ini racet kunci racet yang krek 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 kayak gitu nah ini racet, ini gagang racet ukuran setengah nah ini bisa kesini, bisa kesini, nah racet seperti ini pun bermacam-macam bentuknya ada yang kayak gini, ada yang full besi, ada yang pakai baterai, itu macam-macam nah ini ukuran setengah bedanya apa? nah yang membedakan itu ukuran ininya kan ada ukuran setengah, ada 1 per 4, ada 3 per 8, ada lagi yang lebih besar dari setengah biasanya untuk mobil-mobil besar kayak truk dan lain-lain ya nah pada umumnya yang paling sering digunakan orang yang paling simple, paling mudah itu ukuran setengah makanya saya bilang paling bagus itu ukuran setengah nah disini dari pertanyaan ini mungkin saya bisa menduga bahwa biasanya teman-teman yang masih, sorry ya, masih pemula itu biasanya kalau kita lihat di allshop ya kalau kita beli secara di online, bukan di toko fisik kayak gitu ya secara beri di online itu apalagi enggak punya pengalaman, enggak punya basic dulunya STM atau apa enggak punya jadi biasanya enggak tahu ukurannya itu yang bagus itu seberapa nah kalau kita lihat di allshop, misal ini yang paling sering bersliwara itu misal kunci tekiro lah ya tekiro itu kan ada bermacam-macam, disitu kan ada tulisannya berapa pieces gitu misal 32 pieces, ukuran dari sekian-sekian-sekian, ada yang campuran juga ada yang seperempat sama tiga perlapan, ya kan ada yang setengah campur ini kan kayak gitu ada makanya kan kayak gitu, jadi orang itu kan harganya kok ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, nah teman-teman itu bisa cek secara detail ya secara detail di tokonya itu deskripsinya itu seperti apa jangan tertipu dengan harga, karena di foto itu ukuran setengah, ukuran tiga perlapan, ukuran seperempat, satu per empat itu di foto itu sama semua besarnya nah tapi setelah sampai rumah nanti kaget loh kok kecil gini, kok gini, kok gini ya makanya lihat harus tahu deskripsinya terus harus tahu ukurannya di sini saya jelaskan lagi, kita lanjut, tadi kan saya jelaskan kunci racet, yang dimaksud racet itu kayak gini nah, tapi pada toolset biasanya umumnya kan kunci sok ya, yang dimaksud dengan ukuran yang disebutkan, karena kalau kunci T, kunci A itu nggak ada disebutkan ukuran tiga perlapan atau paling kan ukuran gagangnya, jenis gagangnya, panjang gagangnya, atau kalau kunci ring atau pas itu beda lagi ya ukuran panjangnya seperti itu kalau biasanya tertera seperti dipertanyakan itu tiga perlapan, seperempat, setengah itu biasanya itu besarnya nah, yang kayak gini, ini kan racet, nah ini gagang long ya, ini yang panjang, gagang sok yang panjang terus ini extension, ini extension itu sambungan, misal kita posisinya agak jauh gitu kan, kita bisa sambung kayak gini ke kunci soknya, yang kayak gini misal, supaya bisa menjangkau lebih jauh, ya kan nah, yang membedakan ukuran setengah dengan seperempat itu kayak gini, dengan tiga perlapan ini salah satu contoh ukuran 1 per 2, di kunci sok seperti ini itu nggak ada, tulisannya 1 per 2 itu nggak ada ya, makanya teman-teman kadang itu bingung, ada beberapa tipe kunci sok yang mahal-mahal itu ada tulisannya tapi kebanyakan pada umumnya itu nggak ada ya, disini hanya tulisan kayak gini, ukuran 11 mili, ya CRV, Jepang, kayak gini lah nah, umumnya lah, ini umumnya kayak gini, nah ini ukurannya itu setengah, yang dimasuk setengah itu bagian mana yang diukur setengah itu ini loh, 1 per 2 itu ini nah, ukuran kotak persegi empatnya ini loh, nah ini ukuran 1 per 2 1 per 2 inch, ini, nah ini ukuran 1 per 2 nah, ini kan gagang raja 1 per 2 atau setengah, itu ya kita pasang langsung slip kayak gini nah, ini kita pasang langsung slip nah, ini contohnya impact lah ya, ini kan impact impact range yang pakai baterai kayak gini nah, ini anvilnya, ini anvil tuh kepalanya ini ya, anvilnya ini ukuran setengah ya, di impact itu harus tahu juga anvilnya ukuran berapa, nah anvilnya itu ukuran setengah, dan dia tanpa ada yang lubangnya, kan biasanya ada yang ada lubang bisa ditancapin obeng mata obeng ya, ini nggak ada, ini buntu nah, ini kayak gini nah, kalau ini ukuran setengah, 1 per 2, ini 1 per 2, dia langsung masuk gini ini contoh ukuran setengah, ya 1 per 2 atau setengah nah, terus yang ini contohnya ukuran 1, eh sorry, 3 per 8 ya, kalau bingung 1 setengah, 3 per 8, itu hitungannya gini loh bukan ini, ini, kali ini, kali ini, nggak kita ngitungnya itu seperti, anggaplah seperti jarum 12, 3 per 8, jadi kalau lingkaran itu 8 1 per 3 nya, kayak gitulah gampangnya kayak gitu nah, ini, ini kan setengah, ini 3 per 8 ini perbandingannya kayak gini nah, ini perbandingannya kayak gini ini ukuran 1 setengah, ini ukuran 3 per 8 jadi, kalau matasoknya 3 per 8 nah, gagangnya ini ukuran setengah, dia nggak akan bisa masuk nah, ini nggak akan bisa masuk karena, ukuran 3 per 8 itu sangat kecil ya, dibandingkan ukuran 1 per 2 nah, biasanya, kalau saya terus ini gunainya gimana? nah, biasanya di toko itu ada dijual extension sambungannya dari, misal, 3 per 8 itu 1 per 2 misal ini kayak contohnya, ini, contohnya ini extension nah, di extensionnya ini, ini IWT, merknya Jepang juga nah, ini kan, ini ukuran sini 1 per 2 atau setengah dan ini ukuran 3 per 8 nah, jadi ini bisa masuk ke sini nah, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini nah, baru bisa digunakan, harus ada adapternya ini harus ada adapternya terus yang dipertanyakan kan setengah dengan ukuran tadi ya, 1 per 4 ya nah, 1 per 4 itu contohnya ini ini setengah semua, ini setengah ini setengah, nah, ini setengah ini setengah ya nah, ini ada matasokku yang ukuran sebenarnya, ini sebenarnya ya ini ukurannya itu 1 per 4 tapi, saya nggak punya extension adapter yang ukuran setengah ke 1 per 4, itu nggak ada jadi, ini saya last, saya sambungin ke matasok yang udah nggak kepake yang udah doll, saya masukkan ke sini terus saya last ke matasok, ukuran 3 per 8 baru saya bisa gunakan nah, ini saya nggak bisa nyontokin karena dia, kalau dilihat dari dalamnya sana kelihatan lubangnya nah, ukuran setengah itu sangat-sangat kecil ini bayangkan, ya ini bayangkan, ini ukurannya itu kan 3 per 8, itu segini ya kan, ini 3 per 8 dan ini ukuran 1 per 2, bayangkan nah, ini 1 per 2 dengan 3 per 8, itu bedanya sangat jauh ya, ini kecil, ini agak besar, ya kan ini kecil, ini agak besar ya, ini agak besar, ini kecil ya nah, kalau ukuran 1 per 4, itu lebih kecil lagi daripada ini jadi sangat kecil ibaratnya itu compact lah gitu bahasa gampangnya, bahasa gaulnya compact gitu kecil sekali nah, terus kelebihan dan kekurangannya apa kalau ukuran setengah, ukuran 3 per 8, ukuran 1 per 4 itu ada kelebihan dan kekurangan nah, pada umumnya yang sering dijual di kayak di Techiro gitu ya itu kebanyakan yang kunci set, tool set yang kecil-kecil harga 2 setengah, 3 ratusan itu itu dia campur jadi jarang, orang jual itu ukuran 1 per 4, 1 per 8 semua atau 3 per 8, 3 per 8 semua, jarang kalau ukuran ini rata-rata campur 3 per 8 dengan 1 per 4 ya tapi kalau yang ukuran setengah kayak gini itu rata-rata, dia langsung full set ukuran setengah semua ya nah, kembali ke kelebihan dan kekurangan nah, kelebihannya kalau ukuran misal 1 per 4 tadi karena yang dipertahankan 1 per 4 kita fokus ke 1 per 4 saja 1 per 4 itu kelebihannya itu compact, kecil nah, ini mata sok yang panjang ya kalau yang pendek itu ya segini, kecil jadi kecil segini kuncinya nah, rata-rata kecil segini kecil banget seukuran jari gini kecil banget jadi compact misal kita mau taruh di jog kita mau pergi kemana-mana itu enak yang ukuran 1 per 4 itu enak, simple ya itu enaknya nah, sedangkan ukuran yang setengah kayak gini itu dia lebih memakan tempat lebih besar, volumenya lebih luas ya kan jadi kalau misal kita bawa kunci yang banyak itu kayak di motor ada kata misal kayak bengkel panggilan atau apa itu memang agak ribet terlalu besar tapi mencari seberpat pasangan ukuran ini itu banyak sekali ya, banyak sekali ya, banyak sekali jadi misal kita mau cari impact yang kayak gini ya kan atau yang angin atau yang listrik itu rata-rata anvilnya itu ukuran setengah jadi tinggal langsung pasang PNP, PNP, PNP gitu rata-rata yang dijual di marketplace di toko-toko itu kebanyakan memang ukuran setengah karena ukuran ini paling ideal buat mekanik ya nah, sedangkan ukuran 1 per 4 itu dia sangat kecil lebih kecil daripada ukuran kayak gini ini kalau mata sok ini pendek itu sangat kecil loh ukuran yang 3 per 8 apalagi ukuran setengah aku nggak punya contoh ini dulu aku pernah yang punya setengah tapi udah terhambur karena kan kecil-kecil ya nah ini kekurangannya kalau ukuran setengah itu kekurangannya itu karena dia kan kecil ya kan ininya juga kecil ya ininya kecil jadi kalau dipakai buka baut yang besar ya misal contohnya ya misal contohnya kayak baut-baut gini yang bertorsi nah baut roda kayak gini ya kan terus baut 14 baut-baut yang agak gede ya kan itu rawan sekali patah yang pertama ininya rawan sekali patah kalau digunakan baut bertorsi yang besar itu rawan sekali patah terus yang kedua dia itu karena kan kecil di bagian sininya nah ini kan kecil ya ini kecil terus ini juga tipis jadi diameter dalamnya ini sama tetep sama ya baut 10 ya 10 kayak gini ya ya 10 ya 10 tetep masuk hanya saja karena kan dia compact biasanya pendek terus ininya pinggirnya ini juga tipis ya kan nah ini kan lebih tebel ininya sedangkan ini lebih tipis nah biasanya karena dia compact tipis ya kan jadi kunci kunci soknya itu juga mudah dol ya mudah rusak mudah dol dan resiko di ini kepalanya ini tuh mudah patah jadi misal ini extension apa racet yang ukuran seperempat itu kalau kita nggak tahu nah ternyata motor itu bertorsi misal baut 14 terus pakai yang kepala ee seperempat bautnya karatan digunikan itu bisa patah atau dol di area sini nah gitu itu kekurangannya nah kalau yang setengah ini karena dia kan ukurannya banyak lebih tebel yang impact apalagi yang khusus impact itu kan bautnya lebih tebel tapi ya jelas lebih berat ya kan tapi lebih kuat jadi baut yang kunci-kunci yang kayak gini itu sampai ukuran 32 pun dia masih masih kuat ini ya dari gagangnya kuat ininya kuat ininya juga masih kuat tapi kalau yang kecil yang kayak gini seperempat itu palingan 14 menurutku itu udah mentok kalau kita menggunakan yang baut-baut 17 19 ke atas itu bisa aja bisa tapi resiko kebanyakan itu karena ini kecil gagangnya juga kecil ya kan semuanya sebuah compact ya dia resiko ini melengkung patah jebol itu lebih mudah jadi kalau ngomongin bagus mana tetap saya sarankan kalau mekanik motor sih tetap bagusan yang ukuran setengah setengah itu paling ideal gagangnya ya kuat besar ya kan terus variasinya banyak kita mau sambung ke bur mau sambung ke IPEC mau pakai ukuran setengah itu pakai buka ya pakai buka kayak misal roda mobil itu masih sangat mampu sekali dia setengah itu paling ideal lah pokoknya bisa motor bisa mobil ya bisa alat-alat berat gitu tapi kalau seperempat itu lebih tertuju kalau menurutku itu bukan mekanik motor sih kayak misalkan orang yang mekanik-mekanik kayak elektronik ya misal memperbaiki kulkas AC yang kayak gitu-gitu itu kan ada bautnya ya kan di baut-baut AC gitu kan ada kulkas itu kan ada tapi kan bautnya paling besar ya baut 12 rata-rata paling baut 8 baut baut 10 kan kayak gitu makanya kebanyakan dijual yang untuk ukuran seperempat ya seperempat ini ya itu rata-rata kuncinya paling sampai 12 gitu tapi kebawahnya lebih banyak variasinya itu lebih ke 8, 7, 6 sampai kecil-kecil tapi kalau yang ini yang ukuran setengah itu paling kecil kebanyakan ya 8 lah paling kecil gitu nah jadi ada kelebihan dan kekurangannya ini lebih compact tapi secara torsi itu lebih kecil nah kalau aku sih punya semua kebetulan seperempat ada setengah ada terus ini tiga perlapan ada terus terang kalau motor saya lebih suka itu ukuran tiga perlapan nggak terlalu besar nggak terlalu makan tempat tiga perlapan ya kan tiga perlapan kayak gini pakai extension kayak gini ke kunci 14 dia juga masih mampu ke 17 juga masih mampu ya hanya saja kalau baut-baut besar kayak kayak tadi roda ya roda yang besar roda ban belakang itu saya nggak carankan ini tapi kalau Anda misal budgetnya terbatas mendingan beli yang setengah aja menurutku bedanya ini kalau dibanding ketiga ini ya dari setengah tiga perlapan terus seperempat ini kan seperempat paling kecil terus tiga perlapan terus setengah ini perbedaannya itu karena ini lebih compact ukurannya lebih kecil harganya juga lebih murah ini lebih semakin besar semakin mahal semakin mahal gitu ini kata ukuran yang sama segini misal matasok sepuluh mili ya kan andai kata ini sama-sama merek tekiro misal ya sama-sama merek tekiro ukuran setengah itu tiga puluh ribu ukuran tiga perlapan itu sudah dua puluh ribu dan ukuran setengah itu palingan eh seperempat palingan itu lima belas ribu semakin murah yang paling terasa ketika kita menggunakan matasok yang lumayan kayak misalnya ini kayak JTC kayak gini atau kita pakai IWT atau pakai yang mahal-mahal lah yang harganya ratusan ribu itu kan banyak kalau ngomongin merek banyak yang jutaan banyak nah itu lebih terasa lagi contohnya ini JTC yang ukuran tiga perlapan aja satunya gini itu sampai enam puluh tujuh puluh ribu ini matasok satu nah tayangkan kalau saya beli harga saya beli yang ukuran satu per dua untuk merek seperti ini yang kualitasnya bisa diatas tekiro lah ya itu satunya itu yang ukuran setengah itu satunya itu bisa sampai 90 ribu untuk yang deep kayak gini yang agak panjang kayak gini nah tapi kalau yang pendek itu selisihnya juga nggak terlalu banyak gitu ya oke mungkin itu pencerahan semoga bisa bermanfaat tapi kembali lagi kalau Anda mau simple ya pakai yang seperempan nggak apa-apa tapi kalau untuk motor saya lebih saranin ke beli yang setengah kalau Anda misalkan beli yang setengah punya gagang setengah kayak gini kan terus Anda beli matasok yang murah misalnya aku mau beli yang murah yang ukuran seperempat itu bisa dengan cara beli extension kayak gini ya ya jadi adapter extension adapter extension kayak gini ya itu bisa nah kayak gini jadi gagang setengah pun kita masih bisa pakai mata sok yang ukuran 3x8 atau yang ukuran seperempat pun bisa gitu ya kalau Anda mau nyoba dulu yang ukuran seperempat ya silahkan biasanya harganya juga lebih murah daripada ukuran setengah ya jadi kalau ukuran seperempat itu satu set misal 250 udah bervariasi ya dari yang seperempat 3x8 itu biasanya dapat nah gitu tapi kalau yang ukuran setengah dapat berapa pici saja 8x8 atau berapa dan itu pun nggak lengkap biasanya nggak pakai raset pakai gagang yang L yes jangan lupa di like subscribe Assalamualaikum